Pertama-tama siapkan roti tawar Ini adalah roti tawar yang murah meriah aja Satu pak seperti ini harganya hanya 5000 rupiah Isinya ada 12 lembar Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 6 lembar aja Roti tawarnya ini dipipihkan Setelah dipipihkan kemudian 2 roti tawar kita jadikan satu Ini kita tumpuk ya seperti ini Kemudian dipipihkan agar rotinya saling melekat Jadi nanti satu gulung itu menggunakan 2 buah roti Dan karena kita hanya memakai 6 lembar Jadi nanti kita hanya akan membuat 3 gulung roti Roti tawar yang murah meriah seperti ini memang tipis ya Dan banyak yang bolong Tapi gak apa-apa jangan khawatir Karena nanti camilan kita akan dilapisi lagi dengan tepung panir Jadi insya Allah akan aman ya Nanti saat digoreng isiannya gak akan keluar-keluar Nah jika sudah ini roti tawarnya bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan juga ubi ungu Ini saya beli ubi ungu seperti ini harganya 8000 rupiah per 1 kg Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 15 gram aja Tapi kalau misalnya di tempat bunda agak sulit mendapatkan ubi ungu Bunda bisa menggunakan ubi lainnya Misalnya ubi madu orange Tapi memang menurut saya kalau menggunakan ubi madu ungu seperti ini Nanti hasilnya akan lebih unik dan cantik Ubi ungu seperti ini memang kurang manis dibandingkan dengan ubi madu yang warna orange itu ya Tapi gak apa-apa nanti kita akan menambahkan lagi susu Biar nanti rasanya lebih legit dan sedap Nah ini ubinya dikupas terlebih dahulu Jika sudah dikupas semua Kemudian ini dihaluskan Disini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja Karena cuma sedikit Jika bunda membuat dalam jumlah banyak Bunda bisa menggunakan lesung ataupun chopper ya Biar lebih cepat dan mudah Nah setelah ubinya halus Kemudian tambahkan susu SKM 4 sendok makan Karena seperti yang saya bilang tadi ubi ungu itu kurang manis ya Jadi ini kita agak banyak menambahkan susu SKM nya Tapi kalau misalnya bunda menggunakan ubi madu Silahkan dikurangi aja susunya Karena kan ubi madu itu pastinya udah manis Dan juga nanti akan ditambah meses lagi Kalau terlalu manis khawatir nanti bisa agak belenek Nah ini susunya kita aduk ya Sampai tercampur rata Oh ya saya juga udah menyiapkan perkatnya Ini perkatnya mudah Hanya 1 sendok makan tepun terigu Yang dilarutkan dengan sedikit air Sampai didapat kekentalan yang sedang Dan juga siapkan meses Ini adalah meses curah Ini saya beli harganya murah Hanya 8.000 rupiah per 250 gram Ini meses curah yang kualitas sedang ya Mesis coklatnya ini untuk variasi aja Sebenarnya sih akan lebih cantik ya Kalau keju bukan meses Jika menggunakan keju Nanti warnanya akan kontras ya Antara ungu tua dan putih keju Tapi karena saya lagi gak ada keju Jadi ya kita pakai meses coklat aja Nah ini 2 lembar roti yang tadi sudah dipipihkan Kemudian ditempelkan Jadi bentuknya lebih panjang ya Kemudian ambil 1.3 bagian ubi susu Ini kita ratakan di atas roti Seperti ini Ini meratakannya lebih mudah Menggunakan tangan ya Dibandingkan menggunakan sendok Karena memang ini ubinya Gak terlalu basah dan lengket Ini ubinya agak kelet gitu ya Jadi enak kalau meratakannya Menggunakan tangan Oh ya tapi di bagian ujung rotinya Ini disisakan sedikit ya Jangan diberi ubi Karena bagian ujungnya ini Nanti akan kita beri perkat Agar nanti gulungannya Tidak terbuka saat digoreng Jika sudah diberi ubi susu Kemudian tambahkan sedikit meses coklat Ini kita ratakan sampai ke bagian pinggirnya ya Agar nanti saat diiris Ini ke bagian coklatnya juga Kemudian bagian ujungnya Diberi larutan terigu sebagai perkat Kemudian ini digulung Ini menggulungnya Padatnya bunya Agar nanti hasilnya bagus Saat diiris Nah jadinya Seperti ini Ini kelihatannya jumbo banget ya Saya ulangi lagi ya Biar lebih jelas Ambil dua lembar roti tawar Yang sudah ditempelkan Seperti ini Kemudian letakkan Ubi ungu Ini ubi ungunya Kita ratakan di permukaan rotinya Tapi jangan semua ya Bagian ujungnya ini Disisakan sedikit Untuk nanti kita Meletakkan arutan terigu Sebagai perkat Agar nanti gulungannya Lebih kokoh Dan tidak terbuka Saat digoreng Jika permukaannya Sudah diberi ubi Kemudian tambahkan sedikit meses coklat Ini meses coklatnya Kita ratakan Sampai ke pinggir Kemudian ini Bagian ujungnya Diberi larutan terigu Sebagai perkat Kemudian ini digulung Ini menggulungnya Rapat ya bunya Jangan sampai longgar Agar nanti Saat diiris Hasil kuenya bagus Karena kita hanya Menggunakan 6 lembar roti Jadi nanti akan Dihasilkan 3 gulung Roti ubi Mesis Seperti ini Tapi jangan khawatir Walaupun hanya 3 gulung Ini nanti akan Kita iris-iris lagi Jadi nanti Hasil airnya Akan didapat 18 roti gulung Ubi susu Seperti ini Jika sudah disi Dengan ubi semua Ini akan langsung Dipanir Tapi sebelumnya Kita buat dulu Larutan pencelupnya Untuk larutan pencelupnya Mudah Hanya gunakan Sekitar 4 sendok Makan tepun terigu Yang dilarutkan Dengan secukupnya air Sampai didapat Kekentelan yang sedang Nah seperti ini Sudah cukup ya Ini sudah siap Untuk dijadikan Sebagai larutan pencelup Kemudian Celupkan Satu gulung Roti ubi susu Coklatnya Ini kita ratakan Ke seluruh permukaannya Dengan larutan terigu Terutama di bagian Pinggir-pinggirnya Agar nanti Tidak terbuka Sadi goreng Jika sudah rata Ini langsung Dibaluri dengan Tepung panir Sambil agak Ditekan-tekan Terutama ini Bagian pinggir Kiri kanannya Ini juga harus Tertutup dengan Panir Agar nanti Tidak terbuka Sadi goreng Nah jadinya Seperti ini Terutama Setelah ditepung panir Ini kelihatan Semakin jumbo Semakin gendut Dan pastinya Ini mantep banget Kalau dijual Gelondongan Seperti ini Tapi nanti Agar harganya Lebih murah Dan lebih ramah Di kantong Ini tidak kita jual Satu gelondong Seperti ini Ini nanti akan Diiris-iris lagi Menjadi potongan Yang lebih kecil Jika sudah Ditepung panir Seperti ini Ini bisa disetok Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat Untuk jualan Kesokan harinya Ini bisa bunda Buat satu hari sebelumnya Atau ini juga Cocok banget Untuk dijadikan Sebagai frozen food Jika disimpan Dalam kondisi Benar-benar beku Ini insya Allah Bisa tahan Sampai satu bulan Tapi ini akan langsung Digoreng aja Siapkan minyak Secukupnya Dalam wajan Untuk menggoreng Dan jika sudah panas Langsung aja Kita masukkan Roti gulung Isi ubi Susu coklatnya Nah ini kita goreng Sampai seluruh Sisinya ini Crispy dan berwarna Agak kecoklatan Nah seperti ini Sudah cukup ya Ini sudah mateng Ini bisa langsung Diangkat dan Ditiriskan Untuk yang berikutnya Sama Ini kita goreng Menggunakan Abis sedang aja Sampai permukanya Ini crispy dan Berwarna agak Kecoklatan Nah ini yang Barusan digoreng Tadi Hmm ini Kelihatan jumbo Banget Dan terlihat Sangat crispy Jika untuk jualan Agar harganya Lebih murah Meriah Ini diiris-iris Ya Ini satu gulung Seiris menjadi 6 bagian Nah ini Kelihatan cakep Dan unik banget Ya bunda Dan pastinya Terlihat sangat lezat Jika tadi Bunda menggulungnya Padat Insya Allah Hasilnya akan Bagus Tidak bolong-bolong Ini kelihatan Mesesnya juga Lumer ya Setelah digoreng Jadi terlihat Sangat lezat Dan menarik Selain dijual Satuan Ini juga bisa Bunda kemas Menggunakan Plastik Mika Ini saya gunakan Yang ukuran 7x14 cm Ini bisa Diisi 3 buah Jangan lupa Tempelkan Label sticker Thank you Agar terlihat Lebih menarik Atau ini juga Cocok banget Untuk dijadikan Sebagai snack box Ini dialas dulu Dengan cup kertas Kemudian Dikemas Menggunakan Plastik OPP Ini saya gunakan Yang ukuran 9x9 cm Oh ya Jika bunda tertarik Membeli label sticker Thank you Seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah menuliskan Link pembelian online Di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa Jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini rotinya crispy banget Berpadu dengan lembutnya Ubi susu yang ada di sebah dalam Ini ubi susunya legit Wangi susunya berasa Manisnya juga pas Ada maiz slumer di bagian tengahnya Hmm Pokoknya ini mantep banget Berasa mewah Padahal hanya terbuat dari bahan yang sederhana dan murah meriah Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk rencian modal dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Tapi untuk modal dan harga jual Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan Karena ini hanya hitungan kotornya aja Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya